Halo teman-teman, Assalamualaikum Balik lagi sama aku, Mila Fistami Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semuanya Cara menabung receh-receh ala aku ya Nah, tapi sebelum kita lanjut ke ngitung-ngitung hasil dari tabungan receh ini Aku mau ganti baju toples aku dulu ini ya Karena di challenge Oktober aja itu gak sepenuhnya aku isi Jadi belum penuh udah aku unboxing untuk ditabung ke dalam binder Oke, langsung aja kita mau hitung berapa sih jumlah yang kita dapet dari nabung receh-receh ini Jujur ya teman-teman, kalau nabung yang 100 ongklop itu menurut aku sangat berat Karena nominalnya itu besar-besar dan kita harus mengutamakan kebutuhan kita sehari-hari ya dibanding dengan nabung Makanya buat pemula kayak aku itu cocoknya nabung dari nominal yang paling kecil sekalipun itu uang 2000-an Itu gak apa-apa banget, sah-sah aja yang penting kita bisa rutinkan setiap hari atau minggunya Oke, yang pertama kita mau ngitung tabungan koin dulu Ini akan aku masukkan di dalam toples yang ini ya teman-teman Kalau yang lainnya itu udah aku susun di dalam plastik es lilin Jadi udah rapih dan siap untuk ditukar Selanjutnya aku akan menghitung uang tabungan receh-receh ini Ini tuh didominasi sama uang 2000-an Ada 20 ribuannya sih, cuma sedikit Dan sama sekali gak ada uang 50 ribu ataupun 100 ribu Untuk mempersingkat durasi, seperti biasa video ngitung-ngitung uangnya Akan aku cepetin biar gak terlalu lama ya teman-teman Tep ditonton dan jangan di skip ya teman-teman Biar kita tahu berapa jumlah dari tabungan receh kali ini Hampir finish ya teman-teman Ini aku udah selesai ngitungin semuanya Tinggal uang yang 2000-an aja Nah, jangan sepelekan uang 2000 ini Karena dari yang aku alamin sendiri Aku ngumpulin uang 2000 dan sampai saat ini hampir terkumpul 500 ribu rupiah Dan menurut aku itu keren banget Kadang-kadang aku itu mikir kok bisa ya aku nabung 2000-an dengan segitu banyak Ada berapa ratus lembar Sehingga bisa tercapai sampai saat ini hampir 500 ribu rupiah Yang kadang-kadang uang 2000-an itu kita buat Bayar-bayar parkir dan lain-lain Walaupun uang 2000-annya udah ada trackernya sendiri Tapi disini tetap aku tulis atau tandain Di buku binder yang daisy putih ini Jadi nanti kalau udah terkumpul 10 lembar Akan aku masukkan ke dalam kotak plastik bekas makanan Nah, ini aku masih ngitung-ngitung jumlah uang 2000-annya Kira-kira dapat berapa ya Tapi sebelum dimasukkan ke dalam kotak bekas makanan Aku masukkan dulu ke dalam zip lock Aku gabungin dulu sama uang 2000-an yang udah terkumpul sebelumnya Lanjut buat nandain di tracker yang 2000-an ini Seperti yang aku bilang tadi Walaupun aku masukkan ke dalam kotak zip Maksud aku kotak bekas makanan Aku juga nandain di tracker yang ini ya teman-teman Nah, kita tulis tadi udah dapat berapa Nanti aku skip biar gak terlalu lama Setelah selesai kita tandain Barulah kita ngitung berapa lembar uang 2000-annya Nah, ini sih udah lumayan banyak ya Jadi nanti aku mau carikan kotak bekas makanan lagi Karena ini udah overload, udah penuh banget Yang terkadang pengen aku tuker udah gak sabar Walaupun belum goals Ini goalsnya 2 juta ya teman-teman Kayaknya terlalu lama Tapi aku masih nyabar-nyabarin diri ini sendiri Biar sampai 2 juta baru kita tuker dengan uang 100 ribuan Atau langsung aja untuk membeli sesuatu yang kita inginkan Atau bahasa kerennya itu business list Dan saat ini aku pun masih gak tau ya Ini uang 2000-annya mau di Apakan? Mau dibuat business list Atau mau dimasukkan ke dalam tabungan yang utama Setelah kita hitung-hitung Ternyata uang 2000-annya itu Kita dapet 31 lembar Lalu kita masukkan ke dalam kotak bekas makanan ini Sebanyak 30 lembar Sisanya satu lembar akan aku masukkan lagi ke dalam zip lock Yang dibinder daisy Lalu jangan lupa kita tandain trackernya ini Sebanyak 3 kolom dengan spidol warna ungu Percaya dan yakinlah teman-teman Kalau dibikin tracker seperti ini itu Bikin kita makin semangat dan termotivasi Dan inilah jejak Challenge 2000-annya Udah hampir otw 600 ribu Alhamdulillah Sekarang kita lanjut ke challenge yang kedua Ini adalah challenge 5000 rupiah Ini adalah episode 2 setelah uang 5000-an Maksud aku challenge 5000-an yang sebelumnya Itu aku dapet 600 ribu rupiah Dan udah aku tukarkan ke minimarket Lalu aku masukkan ke dalam tabungan yang tanpa ATM Setelah kita hitung tadi uang 5000-annya Dapet 12 lembar ya teman-teman Ini akan aku masukkan ke dalam zip lock Dan seperti biasa Baru kita tandain trackernya Untuk tracker 5000-annya ini Kacau banget ya Warna-warni kayak gini Dan ngisinya itu semutnya aku aja Buat teman-teman yang pengen samaan bindernya Maupun saving trackernya Bisa banget nanti dicek di kolom deskripsi aku ya Oke ngisi challenge 5000-annya udah selesai Sekarang kita lanjut ke challenge ketiga Yaitu challenge 10 ribu rupiah Nah kita hitung sama-sama Ini kita dapet 9 lembar pecahan uang 10 ribuan Seperti biasa ya Ini aku masukkan ke dalam zip lock Baru aku tandain di tracker 10 ribuan Oh iya sebenarnya untuk video ini udah aku buat Sekitar awal November Tapi karena banyak kegiatan Jadi baru sempat aku edit Dan baru tayang hari ini Untuk video budgetingnya juga sudah aku buat Hanya teman-teman tau sendiri lah ya Kalau upload video youtube itu penuh perjuangan dan effort banget Jadi butuh niat dan tekat yang buat Untuk bisa menyelesaikan edit-mengedit Oke ini udah selesai ya teman-teman Ngisi saving challenge yang 10 ribuan Sekarang kita mau lanjut ke Saving challenge yang terakhir Yaitu 20 ribuan Dan ini juga salah satu Saving challenge yang terberat menurut aku Selain yang 100 amplok tadi ya teman-teman Ini aku dapet 3 lembar Uang 20 ribuan Baru kita tandain Warnain strawberry ini Pakai spidol warna merah Kalau menurut aku itu Uang 20 ribuan memang jarang banget kita terima Pada saat kita Belanja-belanja Itu jarang banget Seringnya itu 10 ribu sama 5 ribuan Tapi gak apa-apa ya teman-teman Yang penting kita masih ada niat dan semangat yang membara Buat ngumpulin uang 20 ribuannya Alhamdulillah akhirnya semua challenge udah terisi Sekarang waktunya kita mengawali challenge yang baru Yaitu challenge kalender bulan November Dan kebetulan ini masih ada Sisa uang seribu Jadi akan aku isi ke tanggal 1 Nah ini kita coret ya teman-teman Angka satunya Pakai love yang warna merah Sampai segini dulu video dari aku Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax